tes tes oke udah masuk oke kita tahapan pertama teman-teman tahap pertama nah tahap pertama itu tendangan C teman-teman kalian harus bisa tendangan C tendangan C yang benar nah disini mungkin tendangan C nya itu bukan tendangan C yang badannya ke depan ya teman-teman begini tapi agak condong ke agak liuk ke belakang nah mungkin seperti itu oke teman-teman sekarang masuk tahapan kedua nah tahapan kedua ini masih berhubungan dengan C ya teman-teman tapi bedanya C nya itu dilahsin ya jangan ditahan kalau tahapan pertama itu mungkin seperti ini tahapan kedua itu C nya dilahsin teman-teman mungkin seperti itu dilahsin aja dulu meskipun gerakannya eh jatuhnya kayak gini itu enggak papa yang penting kalian eh tendangan C nya itu dilahsin dulu mungkin seperti itu loran teman-teman oke teman-teman sekarang masuk ke tahapan ketiga tahapan ketiga masih berhubungan lagi dengan tahapan kedua tadi yaitu eh C nya loss tapi disini ada loncatan teman-teman mungkin gerakannya seperti ini mungkin gerakannya seperti itu ya oke mungkin seperti itu gimana Mas eh oke dasarannya itu dari sini teman-teman satu angkat pencet ya jadi pas posisi disini tuh loncatin teman-teman jadi bukan kalian dendang langsung loncatin bukan begitu ya tapi pas udah nyampe sini diloncatin baru dilahsin contoh sekali lagi Oke teman-teman sekarang masuk tahapan keempat oke tahapan keempat ya tahapan keempat Oke mungkin gerakannya seperti ini teman-teman mungkin gerakan tampak tuh seperti ini nah seperti itu cukup gampang kan itu dari samping kalau ada di depan oke gampang kan teman-teman masih gampang lah ya oke kaki kiri ada di depan baru langkah ini nah posisinya seperti ini jangan terlalu lebar ya teman-teman jadi sedikit aja segini aja nih nah habis itu ini diangkat di kedepan nih tuh oke gampang ya lakukan gerakannya sampai lancar ya teman-teman oke masih gampang lah untuk tahapan di keempat ini atau teman-teman kita langsung aja lah ke tahapan kelima oke tahapan kelima ini cuma bedanya tuh pakai eh loncatan teman-teman Oke mungkin gerakannya akan seperti ini Oke mungkin seperti itu sekali lagi Oke mungkin seperti itu ya teman-teman Oke dimulai kaki dari sini sama kayak tadi kaki kiri depan kaki kanan majuin jangan terlalu jauh kakinya baru diloncatin nih loncatnya tuh pas ini angkat dulu baru diloncatin gitu ya sekali lagi satu dua tiga oke mungkin seperti itu jadi diangkat dulu ya teman-teman jadi jangan sini total loncat ya jadi diangkat dulu satu dua tiga lagi mungkin gerak lancarnya akan seperti ini teman-teman oke mungkin seperti itu cukup mudah ya untuk tahapan keempat dan kelima oke teman-teman sekarang masuk ke tahapan ke-6 ya teman-teman oke mungkin seperti itu ini mungkin kelihatannya tuh susah banget ya maka dari itu disini kalau kalian misalnya udah udah bisa monkey jam yang seperti ini Oke sekali lagi ya tadi kurang bener buku puas Oke mungkin seperti itu kalian bisa gunakan buat bahan latihan ya teman-teman dengan satu kaki nah satu kaki ya langsung loncatin sono nah mungkin seperti itu buat eh latihan kalian yang seperti ini tadi oke mungkin seperti itu kalau kalian nggak bisa mengejem tenang aja romen kalian bisa nyari bangku atau apa buat pegangan ya teman-teman ya nanti gerakannya seperti ini disini kan pegang oke mungkin seperti itu ya jadi kalian gunakanlah meja atau kursi lah buat nahan buat belajar gerakan di tahap ke-6 ini teman-teman oke mungkin nanti akan gerakan seperti ini teman-teman oke mungkin nanti akan gerakan seperti ini teman-teman oke mungkin nanti akan gerakannya akan seperti ini lihat dari situ oke mungkin nanti akan menjadi seperti itu oke kita mulai pelan-pelan terlebih dahulu ya teman-teman sama Oke oke tahan kaki kiri depan oke kaki depan satu segini ya jangan terlalu jauh dua langsung nanti oke paham ya sekali lagi satu dua baru nih tadi yang pakai teknik tahapkan ke-6 tadi oke seperti itu sekali lagi satu satu baru nih puternya langsung nih nah segitu oke mungkin kelihatan tuh pasti eh agak susah ya tolong pasti itu agak susah maka dari itu sering-sering dilatih dululah ya oke sekarang kalian coba eh apa ya ya tidak patah-patah gitu jadi langsung contoh oke mungkin seperti itu dan kalian coba lagi beraniin untuk nendangnya teman-teman ya contoh oke mungkin seperti itu terlebih dahulu ya oke lah kita langsung aja ke intinya teman-teman yaitu langsung ditendangin ya tendangin apa namanya ditendang 540 kick oke mungkin seperti itu gimana caranya oke di sini ada yang perlu kalian perhatiin ketika udah mau nyoba tendangan seperti ini yang pertama pas ketika di posisi posisi seperti ini teman-teman posisi seperti ini kelihatan nggak posisi seperti ini nih diusahakan pas pengendang tuh badannya jangan lurus ya tapi agak liuk liukin sama kayak tadi tuh tahap pertama tuh liukin ke belakang ya tetap pertama tetap kedua nah itu fungsi ya jadi habis dari sini 12 ini di liukin di badannya ini sono sono baru loncatin sedang mungkin seperti itu ya kita coba oke mungkin jadi seperti itu ya teman-teman okelah mungkin itu aja untuk tutorial kali ini ini tendangin 440 itu sebenarnya eh susah sih kalau kalau gimana ya kalau bener-bener banget belajar gitu aku juga baru-baru bisa juga eh tahun kemarin teman-teman baru-baru bisa ini tahun teman-teman kemarin Oke lah dan baru-baru lancar ini sering aku pakai eh 2020 sampai bulan inilah sesering aku pakai jadi mungkin itu aja teman-teman untuk tutorial kali ini Oke jangan lupa subscribe like oke itu aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton